Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada kabar dari Fajar Indonesia Network Foto telanjangnya diunggah Ferinan ancam polisikan media online Glora Wah Mantap Pernah telanjang dipotok pula Ini Glora News ini kan Salah satu media yang sering sekali Kami jadikan referensi ya Untuk membacakan berita Karena berita-beritanya tuh aktual Lalu melihat segala sesuatu Dari sudut pandang yang tepat Ayo kita lihat dulu ya Sedikit dari berita di Fajar Indonesia Network ini ya Jadi katanya gini Aktivis media sosial Ferdinan Hutahian Rupanya geram dengan media online Glora.co Yang dianggap telah melecehkannya Media tersebut memuat berita Tentang keterlibatan Ferdinan Dalam tim kajian undang-undang informasi Dan transaksi elektronik UU ITE Namun Dalam pemberitaannya Glora.co mengunggah foto Ferdinan Bertelanjang dada Sebagai gambar utama pemberitaan Foto Ferdinan Sempat beredar beberapa tahun lalu Di jagat Twitter Wah Pernah juga ya Ferdinan telanjang dada Di Twitter Gini ya Nih Komentarnya Ferdinan gini Media macam apa ini Melecehkan saya dengan menggunakan foto Yang tidak berkaitan dengan berita Dan ini melanggar etika publik Jika Anda benar media Anda pasti tahu etika pers Tulis Ferdinan di Twitternya Ternyata Ferdinan lebih malu Kelihatan telanjang dada Daripada kelihatan Tidak Kompeten dalam berkomentar Di mata netizen Kelihatan gitu Otaknya agak sengklek gitu Lebih malu telanjang dada 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 segini dada Nih dada Dada bukan aurat ya Jadi sebenarnya gak apa-apa Telanjang dada Asal jangan kelihatan pusar ke bawah Kalau bagi umat Islam Kayak Gitu kan ya Tapi kita harus tahu dulu Kondisi apa Kenapa dia bertelanjang dada Di foto Nah itu yang harus kita cari tahu Nah Ferdinan juga nih Komentar berikutnya Hey admin gelora news Kita ketemu di ranah hukum pidana dan dewan pers Hari ini saya akan laporkan anda Saya akan ambil tindakan hukum Nah Sekarang gimana nih Ferdinan melaporkan Selama ini orang lain melaporkan Ferdinan Mana nih yang akan diproses Laporan Ferdinan terhadap Glora.co Atau Laporan pihak-pihak lain Yang merasa Ferdinan sudah Mengomentar Sudah kebablasan Dalam berkomentar Tidak Tidak Menggunakan akal sehatnya Dalam berkomentar Kita lihat nanti ya Gimana perkembangan kasusnya Nah kita lihat ya Dari gelora.co Ternyata sudah ada nih Hak jawabnya Jadi gelora.co Sudah Mengungkapkan Hak jawabnya Kita bacakan ya Terkait foto Ferdinan hutahian Di link berita Nah ini disebutkan Link beritanya Admin twitter Gelora.co Menerangkan bahwa Foto tersebut Beredar luas di internet Dan juga diunggah Di beberapa media online Sebagai foto tampilan Nah ini disebutkan nih Link-linknya yang mana aja Yang Menampilkan berita-berita tersebut Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 berita Yang lain 8 Kantor berita yang lain Katakanlah seperti itu ya Yang menampilkan foto Ferdinan sedang bertelanjang dada ini Di Berita terkait Nah ini Ada tangkapan layarnya nih Dari Seward Bikin ngakap Terlepar dari demokrat Ferdinan hutahian Diolok-olok Andre Roslade Katanya gitu Terus ada Harian Aceh Sama membahas UU ITE Terus Di jabat ekspres Membahas Banjir Komentar Ferdinan Yang soal banjir Nah semuanya itu Menimpilkan Foto Ferdinan Sedang bertelanjang dada Sambil begini Ya Sama persis Dan ini Tidak keliatan aurat Hanya sampai segini Sehingga Glora.com menilai Foto tersebut Bukan merupakan Unsur pelecehan Ya kalau berdasarkan Kaidah aurat Bukan pelecehan Karena menampilkan Bagian tubuh Kepala hingga dada Katanya gitu Melihat respon komentar Dalaman Twitter Glora.com kemudian Mengganti foto tersebut Tapi tampilan di Twitter Tidak otomatis berubah Nah Ya memang Setelah saya cek Tadi saya klik ya Link yang disediakan Oleh Glora.com Memang sudah berubah Fotonya Tapi katanya Di Twitter sih tetap Gak bisa diganti lagi Itu fotonya Rabu pagi 10 Maret 2021 Akun Ferdinand Hutahayan Baru melayangkan kritikan Di akun Twitter miliknya Jadi baru Tadi pagi Dan Sebagai media Online Glora.com Akhirnya memberikan Hak jawab Dan sudah mengirimkan Permintaan maaf Secara resmi Kepada Ferdinand Hutahayan Ya Kita anggap masalahnya Selesai ya Pak ya Soalnya Selama ini juga gitu Katanya Kalau para buzzer Sudah meminta maaf Masalah kelar Nah sekarang Glora.com juga Minta maaf Masalah kelar ya Pak ya Dan harusnya Kalau berdasarkan Keterangan tadi Dari Glora.com Mereka Melihat ini Bukan pelanggaran Karena sudah dilakukan Karena sudah dilakukan oleh Banyak media yang lain Jadi ya Karena Ferdinand Adam Ayum aja Selama ini ya Mereka juga melakukan Hal yang sama Nah kita Saya penasaran nih Ada kasus apa nih Yang menampilkan Ferdinand Bertlanjang dada Di Twitter ini gitu ya Kita lihat-lihat lagi ya Beritanya Dari Makassarterkini.id 2 April 2019 Berapa tahun yang lalu? 2 tahun yang lalu Ternyata ya Foto-foto Mesumnya beredar Ferdinand.2 Sebagian itu Editan Katanya gitu Nah ini Katanya media sosial Diramaikan dengan Beredarnya foto mesum Politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahian Dalam foto-foto tersebut Ferdinand bertlanjang dada Di betap Bahkan bersama dengan Seorang perempuan Luar biasa Menariknya Foto-foto mesum Yang viral tersebut Justru disebarkan oleh Akunya Ad Ferdinand Hutahian Jadi oleh akunya sendiri Rupanya Akun Ferdinand itu Dihack oleh orang Yang tidak bertanggung jawab Ya Itu berdasarkan Keterangan Ferdinandnya sendiri ya Selain itu Saat dihack Akun ini juga Melakukan perang tweet Dengan beberapa akun Salah satunya Dengan Waketum Partai Gerindra Sugiono Akun ini Menampilkan Foto Sugiono Sedang bersama Dengan perempuan Lalu juga Berbalas cuitan Dengan BUMN bersatu Gitu kan Wah pokoknya Parah lah Setelah diletasin Akunnya Ferdinand ini Nah Ferdinand Memang melaporkan Kasus peretasan Akunnya ini Di Mabes Polri Di Siberbareskrim Pada Kamis 27 Maret 2017 Jadi Ferdinand menyebut Akun Twitter dan emailnya ini Diretas pada Kamis 27 Maret 2019 Dan beredar Pada 2 April 2019 Jadi Ferdinand Agak gak cepat tanggap ya Begitu diretas Dia tidak langsung Melaporkan gitu Atau Mengurusi Jadi membiarkan Akunnya diretas Untuk Waktu yang cukup lama Jadi Ferdinand Dalam laporannya Mengaku Kalau foto-foto ini Yang dibuat Dalam video pendek Saya Alhamdulillah Belum nonton Video pendeknya Dan dia menyatakan Kalau itu tidak benar Hanya editan Siapa yang tahu ya Dia juga mengungkapkan Video yang menampilkan dirinya Bersama seorang perempuan Itu hoax dan editan Sengaja dibuat Untuk memfitnah dirinya Terus ada foto Yang mukanya tergores Itu sengaja Dia simpan di email Sebagai barang bukti Pernah Terjadi Laporan kekerasan Waktu itu Waktu dulu Katanya gitu Ya gak rame ya Sebenarnya ya Kita pengen berita yang lebih rame lagi Kenapa dia telanjang dada Kalau kayak gini Makan Biasa Gisel Jok Itu ngakunya Editan Cuman memang Ferdinand ini Tidak terbukti Akhirnya tidak terbukti Kalau ini adalah Asli Terbuktinya ini Editan Aman lah Ferdinand Ya intinya Gitu lah ya Ferdinand ini Mau Sekarang protes Sama Gelora Manga Gitu kan Karena yang ditampilkan Bukan foto yang semestinya Itu foto editan Editan orang Untuk memfitnah dirinya Katanya begitu ya Nanti ada sih fotonya disini ya Nanti ditampilin sama editor kami Jadi Kalian menilai sendirilah Apakah ini fotonya editan Atau asli Gitu ya Tapi yang saya lihat Memang kalau misalkan editan pun Jago banget ini yang editnya Gitu ya Ya semoga Baik Ferdinand dan Gelora Menemukan titik temunya ya Dan semoga ini tidak menyerat Gelora secara keseluruhan Karena memang kami ini Termasuk pihak yang sangat terbantu Dengan adanya berita-berita Di Gelora.co Mohon maaf Kepada Bapak Ferdinand Dan kepada Gelora.co Atau siapapun pihak yang merasa Tersinggung dengan kata-kata saya Yang bukan siapa-siapa Yang hanya manusia biasa Tempatnya salah Karena kesempurnaan Hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala Wallahualamdi soab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Makhluk astral Pamit untuk diri